Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak ke beberapa tempat hiburan malam dan hotel yang ada di Kota Pekanbaru. Kegiatan ini dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat, serta kegiatan rutin menjelang memasuki bulan Ramadan. Sidak ini berlangsung sejak pukul 22 hingga 00.00 WIB, Sabtu 20 Maret 2021. Dalam sidak ini Komisi 1 melibatkan Sarpol PP Kota Pekanbaru dan pihak TNI. Rombongan memulai tinjauan, kenadayu forkart di Jalan Arifin Ahmad, kemudian karaoke korokoro Jalan HR Seberantas, di mana di lokasi ini sempat terjadi adu mulut antara anggota Komisi 1 Krismat dengan manajemen tempat usaha, yang akhirnya 5 wanita pemandu karaoke diangkut Sarpo PP lantaran tidak bisa menunjukkan kartu identitas atau KTP. Kemudian rombongan bergerak menuju Hotel Sabrina Jalan Nangka, sebab laporan yang masuk ke Komisi 1 dari tiga pengurus masjid sekitar hotel tersebut, dikatakan bahwa di hotel tersebut diduga menyediakan tempat prostitusi. Dari peninjauan yang dilakukan rombongan, didapati empat pasangan yang menginap di hotel itu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka pasangan suami istri. Mereka kemudian langsung diamankan Sarpo PP untuk didata. Total ada 13 orang yang diamankan Sarpo PP pada kegiatan sidak tersebut. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru Doni Saputra dikonfirmasi usai sidak kepada wartawan menjelaskan, bahwa sidak ini akan rutin dilaksanakan Komisi 1 bersama tim dari pemerintah Kota Pekanbaru hingga bulan Ramadan nanti. Sehingga di Kota Pekanbaru benar-benar tidak ada aksi oknum yang tidak bertanggung jawab menodai bulan suci Ramadan. Kamu dari tadi kita udah ada setengah jam disini, saya ini dari kamu. Kamu kepedean, kamu mungkin kamu bilang ini sudah ada klub, coba terang bersama saya, terang bersama apa-apa ini? Dijelaskan politisi PAN ini, bahwa Komisi 1 berkomitmen akan menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tempat hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru, karena para pengusaha tersebut dianggap telah melanggar Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 yang mengatur tentang jam operasional tempat hiburan malam, yaitu jam operasional berakhir pukul 22 WIB, sementara saat sidak hingga pukul 00 WIB masih banyak tempat hiburan malam yang beroperasi. Untuk protokol kesehatan dalam inspeksi mendadak itu, tampak pihak manajemen tidak ada menghibau kepada pengunjung agar mengikuti protokol kesehatan, sehingga dari kunjungan itu ditemukan banyaknya pengunjung yang tidak menggunakan masker, juga tidak menjaga jarak atau social distancing. Seperti yang kita lihat tadi, kita turun bersama-sama dibantu sama satu BP, serta juga ada para atenti membantu kami di DPD, Komisi 1, yaitu tentang bahwasannya kami banyak menerima laporan, salah satu di Hotel Sabrina, itu ada tiga mesjid yang telah melaporkan ke kami, bahwasannya di Hotel Sabrina di Jalan Nangka tersebut, banyak di situ menyediakan konstitusi. Nah, sekarang kita turun di salah satu koroporo berserta Karambia, kami ini menyangkut juga dengan bulan Ramadan, bahwasannya ini kita bersama aparat agar bersama-sama untuk menurutkan ini, karena ini kami anggap sudah melanggar peraturan daerah, karena di dalam peraturan daerah, soal nomor tiga tahun 2002 itu mengatur tentang jam operasional tepat turun, yaitu jam operasional berakhir jam 10. Nah, pada saat ini, kita bersama-sama sudah berada di sini jam 12. Nah, untuk protokol kesehatan, kita melihat tadi bahwasannya pihak manajemen tidak ada mengimbau kepada pengunjung agar mengikuti protokol kesehatan. Seperti yang telah kita lihat, banyaknya yang tidak pakai masker, terus banyaknya yang berdibet-dibetan, karena pada saat ini kita di dunia maupun di Indonesia masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Dengan ada temuan ini, apa rekomendasi kita, Bang? Dengan ada temuan ini, kita akan coba memanggil pihak manajemen yang terkait. Dan ini akan kami agendakan rutin karena memasuki bulan setiap matahari. Oh, berarti akan ada sidak-sidak selanjutnya nih, Bang, ya? Ya, yang lainnya juga nanti ke... Akan menyusul didatangi, ya, Bang. Ya, akan menyusul juga. Siap. Terima kasih, Bang. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, menjelaskan, pihaknya sebagai tim koordinator untuk penegakan pendisiplinan dan penegakan perwakau bersama-sama dengan Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru yang membidangi hukum melakukan sidak dalam rangka penerapan perilaku hidup baru atau New Normal. Dia mengatakan bahwa dalam sidak itu, masih dijumpai banyak tempat hiburan yang buka tidak memenuhi aturan sebagaimana diatur dalam perwakau nomor 104 yang sudah direvisi menjadi perwakau nomor 130 tahun 2020 tentang New Normal. Atas temuan itu, KASAT menjelaskan akan melakukan evaluasi terhadap hasil temuan tersebut. Jika memang terbukti tempat usaha melanggar terhadap perwakau, maka pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan upaya penyegalan hingga penutupan terhadap tempat usaha tersebut. Termasuk temuan minuman beralkohol di atas 40 persen akan dicek tentang keberadaan tempat usaha tersebut. Apakah sudah memenuhi izin dalam rangka surat izin usaha minuman beralkohol atau belum? Ngomong Peraja, Kota Pekanbaru selaku tim koordinator penegakan kedisiplinan dan penegakan perwakau bersama-sama dengan Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru melakukan sidak dalam rangka penerapan perilaku hidup baru, protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Jadi dari beberapa yang kita jumpai, memang masih banyak tempat-tempat hiburan yang buka tidak memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam perwakau 104 yang sudah direvisi menjadi perwakau 130 tahun 2020. Tindakan kita seperti apa dengan tempat-tempat yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Nah, janti kita tentu akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan ini. Kalau memang terbukti mereka melanggar terhadap perwakau itu, maka nanti pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan kayak penyegilan atau penutupan terhadap usaha yang kita akan jumpai malam hari ini. Pak, di sini kan kita ketemu nih ada minuman beralkohol di atas 40 persen. Gimana nih? Ya, makanya kita cek nanti tentang keberadaan mereka ini apakah sudah mempunyai izin ya dalam rangka surat izin usaha minuman beralkoholnya. Tentu kan ada nanti kita cek itu ya kan. Makanya kita nanti akan ada akan evaluasi terhadap usaha yang kita sidak malam hari ini seperti itu. Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani dan para anggota Komisi 1 Krismat Utagalung Muhammad Issa Lahamid, Firman Shah, Indra Sukma, dan Ida Yulita Susanti. Dari Kota Pekanbaru, Denny Frens, Andy Duisetyo melaporkan. Dari Kota Pekanbaru,